Halo teman-teman semua Nah jadi hari ini aku lagi kan bikin ikan bakar tuh Jadi ini aku mau buat sambalnya Sekalian aku buat tutorialnya Ini tuh sambalnya simpel banget Tapi enak Apalagi buat kalian yang suka banget Sama sambal mentah Jadi disini bahan-bahan Yang aku siapin itu sebenernya simpel banget Sini aku pake Empat buah tomat kecil Yang aku udah iris-iris Terus disini ada Sekitar 10-12 cabai Terus aku pake setengah Buah terasi dan Dua buah jeruk soto Terus juga Untuk bahan-bahan Untuk bumbunya Disini aku pake ada buah Garam dan micin Nah kalo misalnya Kalian gak suka pake micin Kalian bisa skip untuk gak pake micin Nah jadi Yang pertama dihaluskan itu Adalah lomboknya terlebih dahulu Kita ulek Ke lomboknya Sampai dia hancur Tapi gak usah yang Terlalu halus banget ya Nah kalo udah kayak gini Terus kita masukin Tomatnya Kita ulek lagi Tomatnya sampe Dia hancur Tapi gak usah yang sama Kayak lombok tadi Gak usah yang terlalu halus Halus banget Nah disini Kalo bisa tuh kayak gini aja ya Jadi tomatnya tuh gak yang terlalu Halus-halus banget Tapi kalo misalnya kalian Mau sambalnya Lombok sama tomatnya tuh Agak lebih halus lagi Kalian bisa ulek lagi Lebih lama Terus kita masukin Bumbu Atau penyedapnya Sama Satu buah jeruk soto tadi Aku pakenya satu aja Soalnya Yang aku pake ini kan Jeruknya agak besar gitu ya Jadi airnya tuh udah banyak banget Terus dari tomatnya Juga itu airnya udah banyak Takutnya Kalo misalnya aku pake dua tadi Itu dia Jadinya malah terlalu asam nanti Nah Kalo udah kayak gini Ini sambalnya udah jadi ya Teman-teman Jadi cuma tinggal Jadi kita aduk-aduk Biar si bumbunya tadi tuh Dia meratap Nah ini udah jadi ya teman-teman Oh iya Jangan lupa Untuk klik tombol like Dan subscribe Channel youtube aku ya teman-teman Makasih Bye